Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan meyakini pemerintah bisa mewujudkan Provinsi Kepuas Raya. Pernyataan itu yang sampaikan pada saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DAD Provinsi Kalimantan Barat Jumat Sore 10 Maret. Wakil Gubernur Kalbar Rian Norsan menghadiri pelantikan ketua dan pengurus DAD Kalbar Trioge 2023-2028 Jumat Sore. Dalam sambutannya ia berharap DAD Kalbar semakin maju, sukses dan jaya. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus bersenergi dalam memajukan Kalbar yang kita cintai ini. Dalam sambutannya ia juga sempat menyinggung tentang pembentukan Provinsi Kepuas Raya. Rian Norsan meyakini dengan adanya kebersamaan pemerintah bisa mewujudkan Provinsi Kepuas Raya. Nah mudah-mudahan dengan dilantiknya Dewan Arandaya Provinsi Kepuas Raya pada saat ini ke depan saya yakin kita bersama-sama pemerintah untuk bisa mewujudkan yaitu Provinsi Kepuas Raya. Seperti diketahui pembentukan Provinsi Kepuas Raya bukan rahasia umum bagi masyarakat karena merupakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Sutarmigi Rian Norsan pada Pilkada 2018. Pada tahun 2016 pemekaran DOB di moratorium oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. dan berdampak pada daerah yang bukan daerah otonomi khusus. Hal ini menjadi alasan Gubernur Kalbar belum bisa mewujudkan ke Puas Raya meskipun moratorium lebih dahulu dari Pilkada 2018. Tim Liputan, RUWAITI Timuartakan.